Damai sejahtera ada yang menampaui setanah akal, itulah yang mengendarah hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Irmah Tuhan pada minggu ini dari Masmurus 117 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Masmurus 117 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Demikian Irmah Tuhan. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang bulu dan pancaran-pancaran air menjadi tanah keresi. Tanah yang sungguh menjadi padang asing. Oleh sebab kecahatan orang-orang diam-diam di dalamnya. Dibuatnya padang buru menjadi kolam air. Dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang nampak. Dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menangkut di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun angkut yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sanat. Dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka mencari berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan senaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka. Dan dibuatnya mereka mengembarah di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin digentinginya terhadap penindasan. Dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang pernah melihatnya lalu bersuka cinta. Tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang pada semuanya. Dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Dua nasi ini. Markus 9. Dan juga Mas Nur 107 ini. Yang mengingatkan kita. Bagaimana kasih setia Tuhan itu. Bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Yang sebenarnya sudah nyawa. Di dalam kehidupan umat. Dan di dalam kehidupan orang Kristen saat ini. Tentu kita tidak akan bisa dan tidak akan pernah melupakan. Apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Kasih setia Tuhan adalah perbuatan baiknya. Kepada umat. Kasih setia Tuhan adalah perbuatan baiknya kepada kita sampai saat ini. Tidak akan pernah orang. Saya juga pun pasti tidak mampu memberikan yang terbaik kepada orang yang membenci saya. Kepada orang yang melakukan kejahat. Kepada orang yang tidak berbuat bagian kepada saya. Tentu perbuatan baik saya. Kemungkinan tidak akan saya berikan kemana. Tetapi sungguh berbeda Allah kita itu. Justru di saat kita terpuluk. Justru kita sudah di dalam kehidupan. Justru kita sudah di dalam penderitaan. Justru kita sudah di dalam kehidupan yang terbuang. Oleh karena keterbusaan kita. Disitu Allah menunjukkan kasih setia Tuhan. Kepada umat kita. Karena itu kita tidak bisa melupakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak bisa melupakan perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Segala sesuatu adalah oleh karena kasih setia Tuhan buat kita. Kalau kita tidak menyadari akan hal itu. Tentu kita tidak akan hidup benar di hadapan Tuhan. Tentu kita tidak dapat berpegang dan tidak dapat memperhatikan segala apa yang sudah Tuhan perbuat. Dan tidak dapat memperhatikan segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saya memang benar-benar seorang Kristen. Tentu saya tidak pernah melupakan Yesus dalam hidup saya. Tentu saya tidak pernah melupakan Yesus yang telah menepus saya, yang telah mengampuni saya. yang mahu menjadikan luar saya. Yang mahu menjadikan luar saya. Yang mahu mati untuk saya dan yang mahu tersalib untuk saya. Kalau ada lagi orang Kristen yang mampu dan bisa melupakan Yesus di dalam kehidupannya. Ini adalah seorang Kristen yang sungguh luar biasa dalam hidup. Tentu tidak ada alasan lagi bagi kita. Untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi siapakah orang yang mampu, yang dapat melihat, yang mampu, yang dapat berpegang, yang mampu dan yang dapat memperhatikan segala kasus setia Tuhan, segala perbuatan ajaib Tuhan, dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Tentu adalah orang-orang yang benar. Tentu adalah orang-orang yang berkhidmat dihadapan. Karena itu perlu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang benar? Yang sudah mampu melihat segala perbuatan Tuhan. Dan perbuatan Tuhan itu menjadikan hidup kita bersuka-suka. Selama hidup di dalam keberdosaan itu, selama itu hidup kita di dalam keterburukan, di dalam kerendahan, di dalam kehinaan, di dalam hidup kekerian, 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 dan kekerian. Kalau tidak mampu lagi kehidupan orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus, tetap tidak mampu lagi memancarkan pancaran air kesegaran, air kesejukan, dan air kehidupan. Kita sendiri mempertanyaakan ke Kristus nanti. Kalau hati kita sampai saat ini masih keresat, masih tantus, dan masih kering. Tentu tanah asing tidak akan mampu memberikan pertumbuhan. Jangan kita tanam tumbuh-tumbuhan. Di padang asing. Kalau dunia ini tidak berputar lagi, apa jadinya gitu? Tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bahwa bumi ini masih berputar, masih berganti pagi, siang, sore, dan malam. Tetapi bagaimana kalau Allah stop, dunia tidak berputar lagi? Tadi dua, 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 dua. Diawali dalam kursi dua. Kursi kemampuan. Dan saya ingat terakhir dari bulan Mei, tanggal 1 Agustus. Hujan deras setelah kita habis katanya. Hujan dapat di situ. Setelah tanggal 1 Agustus sampai saat ini, belum pernah terjadi hujan. Sekiranya, saya patik kata sekiranya. Sekiranya Tuhan tidak akan pernah lagi mendatangkan hujan. Kalau terjadi sebagaimana yang diminta oleh Elia, terjadi hingga setengah takut tidak datang hujan. Bagaimana tidak? Kalau Allah membuat semua kering. Di tanggal lagi, di tanggal lagi saja pun katanya 23 kecamatan sudah mengalami kekerjaan. Bagaimana perasaan dia mengalami kekerjaan. Sudah banyak manusia yang hidup kekering. Sudah banyak manusia yang hidup kekering oleh anak kemarau ini. Sudah banyak manusia yang hidup di dalam kekering oleh anak kemarau ini. Tuhan belum membuatmu. Saya yakin Tuhan belum membuatmu. Pada waktunya Tuhan akan menggantikan musim juga. Tuhan dapat mengubah segala sesuatu. Tuhan dapat mengembangkan segala sesuatu. Murka Tuhan itu tidak selama-lamanya. Tetapi lebih besar kasih setia Tuhan buat Tuhannya. Lebih besar kasih setia Tuhan buat kita sampai saat ini. Kalau kita memang benar-benar orang yang benar dihadapan Tuhan. Kalau kita memang benar-benar orang yang berkhidmat dihadapan Tuhan. Tentu kita dapat melihat itu. Tentu kita berpegang dalam hal itu. Tentu kita memperhatikan gemurah Tuhan. Kasih setia Tuhan kepada Tuhan. Kita hanya dimampukan dan harus memampukan diri ini. Bersyukur. Tidak ada lain-lain dari sini. Dan rasa syukur ini tidak akan bisa tergeser ke dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengubah kehidupan kita. Memperbarui kehidupan kita. Memulihkan kehidupan kita. Menyembuhkan kita. Karena itu saya kata-kata tidak ada alasan bagi manusia, bagi umat Kristen saat ini. Untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan. Mau jadi apa? Bagaimanapun kita ingat. Lalu edik di akhir. Mungkin Tuhan. Mulai bosan. Melihat tingkat kita. Yang selalu bangga dan salah. Yang selalu salah dan bangga. Dengan musimus. Atau alam. Mulai. Itu kata. Saya belakang di dalam oleh David Geradih. Seperti yang saya katakan. Selama ini kita di dalam keberdosan. Di dalam kejahatan. Dan tunggu kita ini akan tutup. Untuk mengaturi perbuatan Tuhan. Untuk mengaturi kasih setia Tuhan. Dan tunggu kita ini. Tidak akan mampu bersaksi tentang Kristus. Tentu segala sesuatunya. Kita katakan oleh karena kita. Bukan oleh karena Allah. Bukan oleh karena Yesus. Bukan oleh karena kasih setia. Tuhan buat saya. Terlalu penting kali dunia ini bagi kita. Terlalu penting kali kerajaan dunia ini bagi kita. Maka itu kita semakin membanggalkan. Semakin memuliakan. Semakin memasukkan dunia ini. Semakin berlombang-lombang manusia. Menjadi orang-orang yang terbesar. Maka tidak pernah terpikirkan lagi tentang kerajaan surga. Tentang kerajaan Allah. Ini yang selalu dipertentangkan oleh manusia. Ini yang selalu bergumulan kehilangan manusia. Bagaimana supaya dia menjadi orang yang terbesar. Orang yang terkembang. Orang yang tergaulur. Sebenarnya tiga tahun mulih-mulih mengikuti Yesus. Kalau kata bataknya. Haji donat terkirim. Tidak tahu saya apa bahasa Indonesia terkirim. Keciwe ya. Karena kapal yang diinginkan. Tidak tercabat. Dia mau ingin ini. Ingin itu. Ingin ini. Tetapi tidak tercabat. Haji donat terkirim. Allah tidak pernah membuat kita terhina. Kecintaan kita tentang dunia ini. Dunia ini yang selalu membuat kita gemis. Dunia ini yang membuat kita semakin terburuk. Semakin rendah dan semakin terhina. Oleh karena kecintaan kita kepada dunia ini. Tetapi kasih itu setia Tuhan dapat mengobat segala-galanya. Umat yang terbuang di babel itu akan dikembalikan di pulihkan dan dibawa pulang. Akan hidup bersuka cinta. Semua itu adalah karena itu bagian kelima sekaligus bagian terakhir daripada masmur ini dari seratus lima puluh partai. Yang terbagi dalam lima bagian yang terbagi dalam nyanyian syukur bagi orang-orang yang telah dikibus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar sekaligus bagian terakhir. Terima kasih. 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 Kalau bukan karena kasih setia Karena itu hidup kita Oleh karena kasih setia Yang telah dikubah Yang telah dipenang Halu yang gersang tandus Pikiran yang gersang dan tandus Harus bisa menjadi pancaram Kesekaran itu Dosa Dosa Yang menumpahkan kehinaan kepada kita Tetapi berkat bukan di dalam kasih setia Yang kelihatan itu diganti menjadi Kandang atau kolam Padang yang kelihatan itu menjadi pancaram Akhir Padang-padang asing itu menjadi Tandang yang suka Itu luar biasa daripada kasih setia Itu padahal Ini harus mampu kita ingat Ini harus mampu Kita tekan Dan kita perhatikan di dalam kehidupan kita Dimanapun kita berhati Kalau bukan karena kasih setia Tuhan yang mampu menyadari kehidupan kita Apanya tidak bisa menyadari kehidupan kita Karena itu khartawan dan pangsang Dan sejujurnya harus mampu melakoni Sikap hidup terendam Dan tiga ayat untuk itu mau saya beri Yang perlu kita renung ke dalam kehidupan kita Kita hidup oleh anak kasih setiap Karena itu jangan pikirkan macam-macam Jangan pikirkan supaya kamu lebih terbesar di dunia ini Lebih hebat, lebih tinggi dari orang lain Apakah kata Yesus kepada murid-murid? Sudah ikut Yesus Tetap yang diperdekatkan Siapa yang terbesar? Maka Yesus memberikan jawaban kemudian Kalau kamu mau yang terbesar? Yang terkemuka, yang tergantung Jadilah yang takut Dari semua Jadilah pelayan untuk semuanya Kalau kita dari semua huayat akan pelayani Ternyata disitu rahasia Yang mau menjadi yang terakhir dari semuanya Yang mau menjadi pelayan untuk semuanya Disitu rahasia Hidup kita menjadi yang terkemuka terdahulu Dan yang terbesar Kenan adikku Pemata-pemata Pas apa-apa Si pora dikut 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 Mahu lah kita mengut Semu dikut Ingin lebih Ingin lebih hebat Ingin super power Tetapi tidak mau Mau yang terbesar, yang tergantung Yang tergantung dia Apa kata Yesus? Lihat Yesus yang mau mendirikan Itu rahasia kasih sekian Di dalam Yesus Yang mau tersalit dan merupakan Yang mau menerima tamparan Yang mau menjadi maliga Yang mau menerima saksimak Karena dilimpahkan Ditumpahkan kepada Yesus itu Kehinaan kita Dapat dosa kita Maka dia terhina Atau yang gitu Itulah kata Dia menjadi pengantaran Manusia yang sudah hidup Di dalam kegeringan Di dalam kegersangan Di dalam gurun masyid Di dalam ketergurutan Yang sudah tergubung oleh Anak dosa Tetapi disitu Allah menunjukkan kasih sekiannya Dan datang Allah Memberikan kasih sekian Mengobat kehidupan yang deri Yang gersang Yang tandus itu Menjadi Pancaran air Menjadi sungai sungai Dan Tuhan juga bisa Buat itu Menjadi kegeringan Dan Tuhan juga mengobat itu Menjadi Pancaran air Dan menjadi sungai sungai Itu kasih sekian Tuhan dalam kehidupan itu Karena itu rasa syukur Tidak akan bisa tergeserkan Dan tergantikan Di dalam kehidupan Orang Bersia Syukuri Ini adalah Kehidupan Kalau Pernyataan kita Tidak tercapai Keinginan kita Tidak tercapai Itulah gendak itu Kalau kita tidak Mampu mengatakan Bahwa itu adalah Kehidupan Tuhan Tidak tidak akan Mampu Berhasilkan kasih sekian Tuhan Dan tidak akan Mampu Untuk bersyukur Kepada Tuhan Karena itu hidup kita Selalu Diawani Di situ kita Bangun Bangun Bersyukurlah Kepada Tuhan Seperti apa Bawasannya Untuk selama-lamanya Kasih Setelah kita Bersyukur Kepada Tuhan Di situ kita Bangun Maka perjalanan Hidup kita Satu Karena kita Selalu Memuji Tuhan Selalu bersyukur Kepada Tuhan Selalu Sekitar 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 Laku Di dalam Tidak Kita Auxilakan Singkirkan Tinggalkan Hidup Kecompanan Ketinggian Hidup Karena itu Saya katakan Tadi Tiga ayat Emos Ayat Tidak Luka 14 Ayat 11 Yang Tunggu 4 Ayat 6 Dan 1 5 Ayat 6 Karena Alam Menentang Orang-orang Yang Coba Tetapi Memberikan Kasih Kami Bagi Orang-orang Yang Rendah Karena Itu Rendah Kanlah Hati Mereka Di bawah Tangan Allah Yang Kuat Supaya Ditimu Dan Bagi Mereka Mereka Bertengkar Oleh Siapa Yang Terkembung Siapa Yang Terkembung Yesus Memberitahukan Penderita Tidak Masuk Apanya Kalau Penderita Tidak Masuk Karena Anak Manusia Akan Diserahkan Kepada Manusia Dan Akan Dibutu Tetapi Pada Hanya Ketika Terkipati Itu Tidak Masuk Akan Saat Ini Kasih Setia Tuhan Itu Tidak Masuk Akan Tidak Dimengerti Oleh Murid Murid Tetapi Yesus Tahu Apa Yang Di Dalam Terah Tidak Memenuhi Hati Dan Perti Murid Murid Yang Matanya Sebenarnya Dan Yang Bicara Terus 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 Menjadi Yang terakhir Kamu saya kepada anak-anak saya karena saya mau bekerja untuk anak-anak saya karena saya mau capai untuk anak-anak saya so, again tidak ada last niari di tinggal bulan pasari-sari anak-anak tidur tetapi saya akan hirin dihadapan anak saya kalau saya hanya tinggalkan diri tentu saya menjadi seorang bapak yang hanya memberikan kegersanan, kegeringan, dan ketampusan tidak mampu menjadikan diri saya ini menjadi pancara air tidak mampu menjadikan diri saya ini seperti sungai yang mengalirkan air yang memberikan asas Yesus ambil anak-anak dan menempatkan dikenal-kenal kenapa anak-anak yang Yesus ambil mengapa anak-anak yang Yesus contohkan siapa yang mau menyambut anak seperti ini di dalam nama dia menyambut aku tetapi paling siapa yang menyambut aku bukan aku yang disambut tetapi yang menutus aku kita harus yakin dan percaya itu adalah nukul yang mengatakan Tarsongan Aduh Tarsongan Sobha ini padahal ini saya sudah beri di dalam kuartanya ada di situ sayur ini Tarsongan Sobha ini hidup ini berbeda hidup ini berbeda lihat itu ayat 39 ditumpahkannya kehinaan kepada orang-orang terpengar kalau kita ditindas orang dianiaya orang oleh anak terbenam tetapi kita sudah hidup oleh anak kasih setia tetapi kita harus mau bersyukur walaupun kita mengalami bergerutan penganian dan tertindasan tetapi kita harus tinggal kasih setia Tuhan terlalu menyelamatkan saya kasih setia Tuhan terlalu membuat saya begitu maka hidup kita selalu bersyukur rasa bersyukur hidupnya dia bersyukur tidak akan berpakaian memuji dia dan menindikan Allah Tuhan tidak akan tergantikan dalam diri kita luar biasa terhadiran kehidupan orang-orang bekas dan kehidupan orang-orang yang berkhidmat dihadapan Tuhan Amin terima kasih Tuhan atas apaan firman bubba Bidu pada Minggu itu luar biasa kasih setia bubba buat justru di saat kami menderita terpuluk terbuah di dalam kejahatan kebentusan Tuhan tunjukkan kasih setia melalui sehingga mengangkat kehidupan menjadi kehidupan yang lebih berkata buat menarik melalui produksi untuk dapat melihat perbedaan dan memperhatikan dan memperhatikan tasi setia dan pengolahan kebaikan 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 Tuhan Tuhan tasi setia mengubah kekeringan menjadi pancaran untuk menegarkan kehidupan untuk menegarkan kebaikan salib dan kematian yang Yesus buat kami menjadi saluran tempat ancaman baik kehidupan bagi kami untuk menegarkan kami menghidupkan kami menguatkan kami menutupkan kami terima kasih kehidupan kami yang kering yang terpuluk rendah terpuluk di dalam kelam dan kegelam kasih setia bukan mengubah segalanya hidup kami yang telah kering bersam dan angkus yang tidak dapat memasuk sarapan ke segalanya tapi kasih setia bukan mengubah hidup biarlah kasih setia Tuhan yang telah kami lihat membuat kami bersyukur membuat kami menjadi penal dihadapan dalam kasih setia Tuhan hidup kami berpegang dan memperhatikan segala pemburahan dalam kehidupan berkati kami dalam perhatian Tuhan adalah jawaban atas segala kehidupan Tuhan dengan jawaban atas segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami selalu bersyukur kami selalu merasakan itu adalah kehadap Tuhan pengguna Tuhan terdekat dan kami tidak akan pernah lupakan kasih setia itu dimanapun kami berada tidak kami menaikkan kenyanyian syukur memuji meninggikan namaku tidak ada alasan bagikan untuk tidak bersyukur untuk tidak memuji namaku untuk tidak meninggikan terima kasih terima kasih dari mulai yang paling kecil sampai yang paling supaya tetap dalam sukat sepanjang dan yang terima kasih terima kasih setia terbaikan dan perubahan dalam kehidupan dalam kehidupan seluruh jaman sehingga kami tetap bersyukur memuji meninggikan namaku dalam kehidupan oleh karena Yesus kami layak berdam berdaya bersaksi atas kasih setia dalam kehidupan jangan pernah tinggalkan kami Tuhan sesaat juga kami ingat buat saudara-saudara yang percaya kepada Yesus jemaah Tuhan dalam situ yang dalam keadaan saya begitu banyak yang dalam keadaan saya kami mengohok pengasih kasih setia buat jemaah Tuhan saudara-saudara salam si berita adat memberikan kuat kuasa untuk memberikan kesimpulannya bagi mereka yang dalam keadaan sebuah Tuhan berikan kekuatan bagi yang dalam keadaan Tuhan berikan sebuah sebuah bagi yang di dalam keadaan berikan sungguh luar biasa kasih sedia dalam Yesus Kristus Tuhan Tuhan Amin terima kasih